Sebelum ada peristiwa erupsi, berbagai jenis spesies anggrek Itu benar-benar banyak sekali Itu orang bisa mengambil di hutan semaunya dan dijual tempat wisata Di situ karena masih melimpah, benar-benar melimpah dari pihak manapun Itu tidak boleh diambil, tidak ada seperti itu Karena waktu itu benar-benar melimpah Itu erupsi tahun 1994 Yang diperparah dengan kebakaran hutan tahun 2001 Itu sekitar kurang lebihnya 1 kilo dari tempat kami ini Itu benar-benar yang dulu kaya raya Baik flora faunanya, benar-benar di situ leluh lantah Karena peristiwa erupsi maupun diperparah adanya kebakaran Kami kemudian terfirasat Mengapa kami dulu tidak menyisakan 1 atau 2 untuk dilestarikan Dengan demikian kami merasa Bahwa itu pasti punya nilai dan punya manfaat Suatu aset untuk generasi kita berikutnya Atau merupakan suatu kekayaan kita Menjadi dalam dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan Pasti punya nilai dan manfaat Dengan adanya kegiatan Di tahun konservasi seperti Pak Pungsimen itu Yang pertama adalah memberikan istilahnya edukasi ke masyarakat Bahwa ada spesies tanaman yang itu perlu dilindungi Perlu untuk tetap ada di habitatnya Kemudian juga ada kampanye untuk konservasi Dengan cara tadi adopsi Membeli anggrek istilahnya Tapi tidak membawa pulang Tidak dinikmati di rumah Tapi tetap ada di habitat Mereka kelak bisa melihat kembali Oh ini anggrek saya yang dulu saya beli Tapi tetap ada di sini Dengan adanya kegiatan seperti itu Maka upaya konservasi anggrek ini Akan lebih digalakkan Pak Pungsimen namanya udah luar biasa Dan ternyata itu juga mengerakkan Taman Nasional untuk melakukan Pembuatan pembuatan dimelot-dimelot di tempat yang lain Sehingga bukan hanya tempat Pak Pungsimen aja Untuk melestarikan anggrek atau tanaman Enemik Taman Nasional Gunung Merapi Kita ada FPL Palem Kemudian ada teman-teman yang digumuk Dan tempat lainnya Kita sebagai orang tua Kalau ditanya Di Merapi dulu pernah ada anggrek ini Bentuknya seperti apa Kami kok cuman menjelaskan gambarnya Terus saya kira ke orang tua berdosa Mungkin anak cucu kita tanya Atau bahkan tidak tanya Loh ini Di Merapi punya kekayaan Orsid desa seperti ini Harus dijaga Bukan anak yang bertanya Tapi orang tua yang menunjukkan Saya rencana demikian Terima kasih